Satreskrim Polres Sukoharjo, Poldau, Jawa Tengah, meringkus tiga pelaku penganiayaan yang terjadi di perempatan RSUD Sukoharjo 12 Juni lalu. Pelaku AM, RTF, dan KW menganiaya MFA 16 tahun dan kakeknya SWW yang berusia 79 tahun. Namun, pelaku menyerang MFA dan ingin merebut kaos yang dipakainya. Alasan pelaku karena tulisan yang ada di kaos korban dianggap mengejek kelompok pelaku. Dipukul oleh para pelaku ini, kemudian si kakek ini melindungi cucunya. Namun, justru malah kakek ini dipukul oleh pelaku di bagian perut, dada, dan kaki diinjak, sehingga korban pingsan di pinggir jalan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Tim Humas Polres Sukoharjo, Poldau, Jawa Tengah, melaporkan untuk Polri TV. Terima kasih. Terima kasih.